Minyak Kita Langka KPPU Andus, Akalakalan Pengusaha Minyak Sawit Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memaparkan hasil investigasi awal soal penyebab kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyak Kita. Direktur Ekonomi KPPU, Muliawan Rana Manggala, menduga terdapat akal-akalan produsen minyak sawit dalam mengatur pasokan minyak kita sehingga harganya naik dan sulit ditemukan di pasaran. Seperti diketahui, minyak kita diluncurkan pada Juli 2022 oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk meredam kenaikan harga minyak goreng kala itu. Namun, produsen dan distribusinya dilakukan oleh perusahaan swasta yang selama ini memproduksi minyak goreng premium. Minyak Kita dibanderol sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter. Harga minyak kita jauh lebih murah dari harga minyak goreng kemasan premium yang kini mencapai Rp21.200 per liter. Karena itu, muliawan menduga besarnya selisih harga tersebut membuat produsen mengakali stok minyak kita agar minyak goreng premium dapat terserap oleh konsumen. Kami menduga selisih ini bisa menyebabkan pelaku usaha atau produsen minyak premium ini merasa kok produk saya belum terserap nih sedangkan minyak kita lebih diserap masyarakat. Jadi, mungkin itu strategi. Kata dia saat ditemui di kantornya Jakarta Pusat. Dugaan ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur Domestic Market Obligation atau DMO. Aturan itu membuat pelaku usaha sawit harus memenuhi kuota pasokan dalam negeri dahulu untuk bisa melakukan ekspor. Sehingga, KPPU akan mempelajari juga bagaimana dampak kebijakan DMO tersebut terhadap kelangkaan pasokan minyak kita saat ini. Apabila kebijakan ini kurang tepat, apakah DMO itu terlalu berkekuatan dalam industri minyak goreng tuturnya? Tetapi, muliawan menyatakan hal tersebut masih dugaan awal. KPPU akan mempelajari lebih lanjut dan meminta kepada kantor wilayahnya di seluruh Indonesia atau Kanwil untuk menginvestigasinya lebih dalam. KPPU juga akan memverifikasi dugaan awal tersebut dengan para stakeholder atau pihak terkait. akan kami diskusikan untuk bisa menyimpulkan apakah ini perilaku pada pelaku usaha produsen yang mungkin menyimpang tuturnya. Dugaan yang sama juga disampaikan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKPI, Ahmad Hoirul Furkon mengatakan saat ini minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai sulit untuk dicari. Ia menunturkan, kalaupun stok tersedia, harga minyak kita sudah tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HIT, bahkan jauh dari batas HIT. Ahmad menilai kondisi ini tidak wajar atau terdapat sebuah anomali menurutnya. Kelangkaan minyak goreng ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan lagi menjelang bulan Ramadan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu pemain yang sengaja membuat harga minyak goreng ini tidak stabil, ujar Ahmad melalui keterangan tertulisnya. IKPI pun berharap pemerintah dapat mengulai kondisi ini. Jangan sampai, kata dia, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak. Dia juga mendorong agar produsen Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi ini kembali stabil, baik pasokan maupun harga. Gitu ya guys, thank you.